Helikopter M.I. 171 Kotak suara ini akan diantar masing-masing ke empat distrik, yakni distrik Ndundu, distrik Egyam, distrik Wari, dan distrik Dow. Pengantaran logistik pemilu dengan helikopter ini akan dilaksanakan selama empat kali penerbangan di masing-masing distrik. Pengantaran logistik pemilu dengan helikopter ini akan dilaksanakan selama empat kali penerbangan di masing-masing distrik. Setiap pengantaran kotak suara akan dikawal oleh pihak keamanan TNI Polri wilayah Tolikara. Jadi yang sekarang terakhir dikirim adalah lima distrik. Dua distrik sudah terbang, sekitar tiga distrik terbang berarti dinyatakan semua logistik sudah tiba di sasaran dan tinggal menghitung jam untuk pencoblosan. Di mana logistik pemilu didorong, disitu anggota yang ditugaskan untuk melaksanakan penyamanan sudah melekat dengan logistik tersebut. Dari kelima distrik yang baru diantar hari ini, empat distrik diantar dengan helikopter dan satu distrik lainnya yakni distrik Wina diantar dengan menggunakan pesawat. Selain pengawasan oleh pihak keamanan, Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo juga ikut meninjau langsung proses distribusi logistik. Setelah heli berangkat, Bupati lalu menuju TPS terdekat di Karubaga untuk mengawali seluruh proses pemilihan. Hari ini, jam ini secara resmi kami memulai mencoblos. Saya sampai terima kasih seluruh wadah masyarakat Tolikara, khususnya di kota ini. Semua tanpa ada golf put, semua partisipasi untuk memberikan hak suaranya kepada para calon DPR, baik di kabupaten, provinsi, dan pusat, dan lebih khusus presiden dan wakil presiden. Lalu gitu saya akan sebagai Bupati di daerah ini, saya bermulai pertama untuk melakukan pencoblosan. Setelah membuka kegiatan Pesta Demokrasi lima tahunan itu, Usman G. Wanimbo mengawali tahapan proses pemilihan sekaligus sebagai contoh urutan cara memilih untuk para pemilih lainnya. Dari dalam kotak pemilihan, lima kertas yang telah dicoblos, lalu dimasukkan ke dalam kotak masing-masing untuk kursi DPR, DPD, dan Presiden. Hingga berita ini ditayangkan, proses pemilihan di Kabupaten Tolikara berlangsung aman dan lancar. Dari Kabupaten Tolikara, Charles melaporkan.